selamat berjumpa kembali kawan hitasel semua bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini semoga teman-teman semua masih diberi lindungan Tuhan Yang Maha Esa pada video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara supaya palu yang kita punya mudah untuk dipakai atau tidak sering meleset seperti ini banyak teman-teman yang belum tahu atau belum kepikiran bagaimana caranya kita untuk membuatnya atau merancangnya supaya palu yang kita pakai bisa enak dan tidak selalu meleset saat kita pakai walaupun palu itu yang kita beli dengan harga mahal itu pun belum tentu mudah kita pakai karena apa biasanya untuk yang landasan sini itu tidak terlalu rata ataupun rata tapi masih licin sehingga pada saat kita pakai itu akan meleset lalu bagaimana caranya kita untuk membuatnya langkah yang pertama kita ratakan dulu menggunakan amplas saya menggunakan amplas ukuran 60 atau nomor 60 oke seperti ini sudah rata setelah kita rasa sudah rata kita cekungkan dulu sedikit untuk yang bagian tengah setelah bagian tengah kita cekungkan lalu kita ambil mata gerinda potong oke yang seperti ini lalu kita pasang pada mesin gerinda kita setelah kita potong kita akan eh menggarisnya sebagian sini langsung kita garis oke seperti ini hasilnya ini sudah saya coba dan tidak pernah untuk meleset coba kita pakai tetap enak walaupun sering kita pakai oke seperti ini dan tidak akan meleset seperti yang seperti itu untuk triknya kita eh membuat supaya palu yang kita pakai tidak eh selalu meleset saat kita buat demikian video kali ini semoga bermanfaat teman-teman semuanya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton